Intro Ketersediaan air bersih dan pengolahan air limba merupakan masalah krusial yang sering dialami oleh kawasan industri. Pasalnya, semakin banyak jumlah perusahaan yang didirikan di sebuah kawasan industri, maka kebutuhan akan air bersih juga semakin meningkat dan pengolahan air limba pun semakin penting. Sejumlah kawasan industri di Tangerang dan sekitarnya umumnya mengandalkan air tanah dangkal sebagai sumber air bersih. Namun persoalannya, kalau dalam satu kawasan itu memiliki sekitar 100 perusahaan dan setiap perusahaan menggali sumur sendiri. Jika masing-masing perusahaan menyedot air tanah pada waktu yang bersamaan, maka timbul masalah yakni permukaan air tanah dipastikan akan menurun. Dengan mengacu pada masalah ini, Peter Jan Dill melakukan pilot proyek pengolahan air bersih dan air limba di kawasan industri Trintonville Batu Ceper Tangerang yang bersumber dari air tanah dangkal. Insinyur lulusan Jerman ini dan timnya menyiapkan penampung air bersih dengan kapasitas 150 kubik yang diambil dari tiga sumur air dangkal. Setelah diolah, air itu kemudian didistribusikan kepada sekitar 100 perusahaan yang ada di kawasan industri Trintonville. Instalasi pengolahan air bersih dan air limba. Sumber airnya sebenarnya gini, ide dasarnya adalah kita hanya memanfaatkan sumber air tanah dangkal. Jadi gini, idenya di sini adalah daerah pergudangan, di mana kalau masing-masing gudang jadi miliknya masing-masing pemilik gudang. Kita hanya menjual gudangnya. Tapi ingat, kalau dia sudah punya itu, dia bisa saja melakukan pemboran air untuk konsumsinya dia sendiri. Nah, kalau di sini ada 100 gudang, berarti kita punya 100 bor air. Nah, kalau semuanya jam 7 pagi ngebor air, ya dalam waktu singkat permukaan air tanah akan turun. Ide dasarnya adalah kita tetap memanfaatkan sumber air dangkal, ya, tapi kita bor dalam jangka panjang, entah itu 10 jam, 15 jam, atau 20 jam, sehingga volume yang kita dapatkan, kita tampung, kita bersihkan, lalu kita distribusikan kembali ke mereka. Tapi bukan itu saja, kita mengambil air limbah dari mereka untuk dibersihkan sehingga layak dibuang kembali. Sehingga siklus dari air bersih menjadi air limbah, air limbah menjadi air bersih kembali, itu kita jaminkan, kita jaga. Ide dasarnya cuma itu. Jadi saya membuat 3 sumber, kalau 1 sumber kapasitasnya 1 liter per detik, 3 sumber berarti saya punya 3 liter per detik. Ya, kalau 3 liter per detik, saya operasikan selama 10, 15, atau 20 jam, makanya saya punya sumber air baku yang cukup. Itu satu poin. Yang kedua, itu nanti kita tampung, kita storage. Kita storage. Storage-nya bisa di sini misalnya, 2 tangki besar ini, kita storage, kita simpan untuk sementara. Kemudian kita filter, kita filter. Dari storage kita masukkan ke filter ini. Ini yang baru kita buat. Filter ini. Nah, dari filter ini kita masukkan ke storage berikutnya. kurang lebih saat ini saya mampu menampung sekitar 150 kubik air. Nah, air tangki beton ini. Nah, air inilah yang akan kita distribusikan kepada semua pelanggan. Jadi, kalau sudah itu, mereka konsumsi airnya dan buang. Nah, buangnya itu kita alirkan lagi ke instalasi kita yang berikutnya. Mari kita lihat. Mungkin Bapak ikut ya. Yang berikutnya akan kita bangun. Itu ini. Jadi, ini tadi storage storage yang kita bangun dari beton. Nanti kita akan bangun di sini untuk pengolahan air limbahnya. Jadi, air limbah dari seluruh kawasan ini nanti saya masukkan ke sini. Kita olah, kita bersih. Baru kita alirkan ke sungai. Sungai, gitu loh. Melalui kanal atau pipa. Tapi sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LH. Kita melakukan dua hal dengan satu tarif. Sesuai dengan tarif PDAM. Di dalam sini ada tangki. Ada empat unit. Satu, dua, tiga, empat. Total jumlahnya ada 150 kubik. Nah, air dari filter setelah bersih saya harus kita masukkan. Ini baru saya bangun permintaannya. Nanti kita masukkan ke dalam tangkinya. Di situ nanti ini kan water in. Air masuk. Dari situ air keluar ke pompa. Di situ rumah pompa. Nanti kita lihat juga rumah pompanya. Nah, dari rumah pompa baru kita distribusikan kepada pelanggan. itu ide dasarnya. Nah, di tengah ini saya mau tengah situ nanti saya mau taruh lampu. Supaya saya tahu. Nah, yang menarik adalah ini rapat. Jadi tidak ada kotoran yang akan saya harapkan tidak ada kotoran yang masuk nanti. Airnya lewat mana? Ini airnya masuk sini. Masuk. Nanti kalau keluar dari tangki dari situ. Nanti saya pasang lampu di sini lampu yang untuk kolam renang. Nah, kalau saya melakukan pembersihan airnya saya buang ke sini, Pak. Airnya saya buang ke sini. Masuk. Nanti saya pompa keluar. Jadi ini untuk membuang air-air yang filter. Jadi air baku yang kita punya kita filter di sini. Dari air baku kita storage sementara di situ. Dari situ kita alirkan ke filter. Filter masukkan ke tangki. Berarti dari tangki ini langsung dibagikan. Dibagi pelanggan melalui pompa di depan. selamat menikmati. Terima kasih. 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 Terima kasih.